salam plantar Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di malam hari yang berbahagia ini izinkan Tebronel menjawab pertanyaan dari sahabat Tebronel apakah perbedaan lahan datar dan lahan berbukit ini walaupun luasnya sama itu hasilnya beda maka jawabannya adalah namun sebelumnya sekali lagi sahabat Tebronel yang merasa meriang segera minum berantas angin wah ini langsung plong angin nih di malam hari yang berbahagia ini bahwa ketika kita memiliki lahan berbukit maka yang menjadi faktor pembatasnya itu adalah aliran permukaan itu sendiri ketika kita punya lahan berbukit dan ini akan berpengaruh terhadap kelas kesesuaian lahan itu sendiri lahan berbukit itu akan memungkinkan sekali ada dua sudut pandang yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kelapa sawitnya yang pertama aliran permukaan itu biasanya akan membawa partikel tanah dan partikel pupuk yang nanti akan berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara yang ada kemudian yang kedua ketika kita punya lahan yang miring ya tanpa teras maka ya pasti ketersediaan airnya juga pasti akan relatif lebih sedikit sehingga bahwa konsep di berbukit ini harus dipahami benar-benar bagaimana memotong aliran permukaan yang mungkin ada ketika hujan maka aliran permukaannya mesti dia akan deras semakin terjal maka akan semakin deras sehingga kalau ditanya apakah berbeda apa yang datar sama yang berbukit jawabannya kalau sama-sama tanahnya dan faktor pendukungnya semuanya sama maka pasti akan beda karena sekali lagi bahwa ketika kita punya lahan berbukit mesti aliran permukanya lebih deras dibanding yang datar sehingga hal yang harus terpenting yang harus dipahami oleh para petani yang punya lahan miring kalau punya salah satu usahanya mungkin membuat teras atau mungkin tapak kuda tapi ketika kita tidak memiliki itu tidak memiliki teras dan tapak kuda maka konsep dasarnya adalah bagaimana memotong aliran permukaan yang mungkin ada nantinya semakin pelan sehingga salah satu contohnya adalah menata pelepah yang memotong lereng sehingga nanti airnya akan tertahan oleh tumpukan-tumpukan dari pelepah itu sendiri tapi dari pertanyaan ini apakah datar dan berbukit itu berbeda? sebenarnya tetap akan berbeda sangat berbeda sehingga ketika sahabat de Brundol punya mau berinvestasi tanaman kelapa sawit maka datar adalah jauh lebih baik daripada miring semoga bermanfaat bagi sahabat de Brundol semuanya dan salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh